Welcome back to Lega Channel Jadi Sekarang lama saya dah buat video hari ini Jadi kali ini Saya akan langsung Membuat sebuah video tentang Bagaimana cara Bukan bagaimana cara ya Kita mau menyalonkan ikan Yang sudah saya beli kemarin Yang ada di belakang saya disini Untuk kelihatan saya akan Lihatkan kepada kalian Jadi kita akan salon Ikannya hari ini Jadi sekarang pukul Dua-dua ya Juni hari Jadi ini hari ya 4 menit Pokoknya entar semalam ya Jadi kita akan Apa namanya Kita salon Di Master Bukan siletnya di Bali ya Jadi Ikuti surahnya Sebelum anda ikuti surahnya Jadi Anda harus subscribe dulu Hanya anda lupa di like dan di share Kalau anda mengukai Video saya yang Yang akan kita buat sekarang ya Tentang silet menjilet Oke Jadi kita langsung saja Menuju ke perjalanannya Oke I am son Where'd you find this Terima kasih telah menonton! 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 dan itu farmnya disana jadi nanti saya akan ajak anda untuk melihat farmnya disana jadi itu keseruannya lagi oke hei om halo selamat malam selamat ketemu iya selamat menik iya selamat menik selamat malam oke guys ini namanya om jodi bukan kalau nikah ini lah farmnya om jodi ya farm sekedar anda oke jadi sebelum kita seperti tema kita tadi saya bilang di awal kita lihat farmnya dulu oke saya akan lihat dulu kita akan lihat dikit tentang Cepangannya udah tentang bagaimana cara nyalon, tentang apa yang membuat dasar SMP itu, yaitu tentang memilih agar untuk memotong. Jadi om, sebenarnya udah berapa lama main Cepangnya? Kalau main Cepangnya baru, jadi kurang lebih dari 2016 ya. Jadi Cepang-Jepang itu pernah ya, kamu udah ngeliat udah berapa tahun? Pertama sih tuh liat temen, keduaannya sih nggak bisa ya, ya sama kayak yang lain lah gitu. Bapaknya sih nggak tahu, nggak bisa gimana caranya, yang Cepang ini siapain, maksudnya gimana posisinya dimu, perlu dibimbing. Akhirnya, pas keseng-keseng ngikut kontes, nggak liat, kok ikan ini harus dibimbing. Nggak liat terus, sambil belajar kan, oh ternyata dibimbing. Berarti ada nilainya gitu, nilai plus dibimbing. Jadi sejak umur berapa, eh belum berapa. Tahun berapa dah bisa ngeliat-ngeliat tuh? Dari 2016? Dari 2016 langsung. Main Cepang 2016 langsung bisa ngeliat. Ya, waktu itu habis liat temen nyalon, coba lah praktekin di rumah. Di rumah abis itu tak bawa ke kontesan sendirinya. Nah misalkan kalau post office itu, apa? Langsung tak tanya sama jurunya, ikan saya minusnya gimana, gimana, gimana gitu. Nah, waktu itu jurunya kok sambil belajar dibani-bani. Nah, dia bilang, oh ini fotonya ini pun gini, ini terlalu curam, ini gini-gini. Itu buat referensi lah. Kalau nggak ada kesalahan, kita berbaiki lagi di rumah. Jadi setiap umur, apa namanya, siap menjidat tuh ada korban nggak, om? Oh, pasti, itu risiko. Ada, itu mati gitu. Ada ya? Masih, ya. Risiko mati, kerusakan gitu, pak. Pasti ada, ya. Namanya masih hidup ya, kita juga nggak tahu. Jadi sekian, eh, eh, 2016. Sudah, sekian juara, om dapet, om? Baru, sekian, siap menjidat om. Sudah, dapet kenang juara om? Ya, alhamdulillah. Ada ya? Panyak om. Oke guys, jadi nanti kita lihat tuh ada beberapa piala di atas. Nah, inilah guys, dia piala-piala silet-menjilet dari kontes SNI. Top juara umum tiga panel language di Wata, ya. Wata-wata. Di sini ada dari kategori Super Junior. Itu dari juara Latber, ya. Di sini ada juara tiga, satu, kontes di Matarau. Oke, kita lanjut lagi ke interview-nya. Juala-juala itu kesibukan om, apa lagi kesibukan om? Selain jubang atau jubangan. Ada kesibukan om? Nggak atas om. Ya, om fokusnya di jubang, om fokus di jubang. Jadi dulu emang fokus di jubang. Ya, kesibukannya paling murah sih. Ya, kesibukannya paling murah. Ntar mungkin murah sebanyak ini. Sendiri om? Mas siapa? Sendiri. Sendiri ya? Ya, kata nggak lupa ada temen. Ya, kata nggak lupa ada temen. Ya, kata nggak lupa ada temen. Nah, aku sih maunya pake sistem taro. Tapi nggak tahu lah. Jadi, di sini sendiri ya? Ya. Di sini sendiri, guys. Kaca lagi, guys. Bukan toples ya. Kaca lagi, guys. Jadi, sekarang ini aku mau gitu loh. Apa namanya? Mau siap-menyidat nih? Mau nyalon. Mau bisa nyalon nih? Siap. Wow, siap. Bisa berarti. Siap berarti. Kerjaannya. Kerjaannya berarti. Oke, sekarang kita menuju ke tempat siap-menyidatnya. Persiapannya bersiap apa. Kita lihat. Lihatnya? Cekidot. Cekidot. Oke, guys. Jadi, di sini sudah disediakan air tambah kau. Udah ikannya sudah dimasukin. Sekian detik saja ikan sudah masuk. Udah pingsan. Dan sekarang siap untuk di silet. Jadi, perlengkapan pertama yang disediakan oleh Om Joe adalah papan, air yang bersih, dan silet alat utama. Dan juga cotton bud. Jadi, Om Joe mulai menyelet di bagian dasi terlebih dahulu. Jadi, di bagian dasi adalah cabang-cabang. Banyak cabang ya. Di sana ada sekitar 2-3 cabang. Jadi, sekarang Om Joe memotongnya untuk menjadi satu cabang dari dasinya. Dapat lihat di sana, guys. Jadi, Om Joe masih memotong dasi. Tengah radii gosok-gosok, digeset-geset. Hehehe. 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 거는 video selesai. Tengah radii habias ni hat-gal vai-bal di tengah-fal. ageran bagi tembakan. Kepang feel. Kepang. Dan enga-jahk. grading jam. Yuk feriat di tengah tunt yo. Himus gjorde muiden. 등akan. Hmmm. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton